Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu selalu sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ayo siapa yang tahu kita belajar apa? Sesuai dengan cover depannya, benar sekali kita belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum belajar, ibu ingatkan, jangan lupa untuk me-like, komen, share, and subscribe channel youtube ini supaya boleh membantu kalian belajar IPA selama pembelajaran dari ini. Selamat belajar! Apa itu sistem gerak pada manusia? Ya, sistem gerak pada manusia adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ-organ penyusun sistem gerak manusia itu ada tiga, yakni rangka, sendi, dan otot. Itulah yang akan kita pelajari pada video pertama ini. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas 206 tulang yang saling berhubungan. Secara umum, ada empat fungsi utama rangka bagi tubuh manusia, yaitu sebagai berikut. Fungsi rangka yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh. Coba bayangkan jika tidak ada rangka, seperti apa bentuk tubuh kita? Yang kedua, melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Bisa terbayangkan kan bahayanya kita tanpa adanya rangka yang melindungi jantung dan paru-paru. Selanjutnya, fungsi rangka yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, fungsi yang terakhir, pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sum-sum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi empat jenis tulang, yaitu tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Contoh tulang panjang yaitu tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Selanjutnya, yang kedua itu tulang pipih. Ya, tulang pipih adalah tulang yang tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sum-sum tulang. Contoh tulang pipih, yaitu tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkora. Selanjutnya, yang ketiga tulang pendek. Tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil, atau paku. Contoh dari tulang pendek yaitu tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Merupakan tulang yang bentuknya tidak termasuk bentuk tulang pipih, bentuk tulang panjang, dan bentuk tulang pendek. Jadi tidak masuk ketiganya. Contoh dari tulang tak beraturan, itu tulang pada wajah kita. Tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Organ penyusun sistem gerak yang kedua adalah sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi terbagi menjadi tiga macam, yaitu sinartrosis atau sendi mati, amfiatrosis, dan diartrosis. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Merupakan persendian yang tidak memungkinkan untuk terjadinya gerakan. Contoh sendi mati, yaitu sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiatrosis. Merupakan persendian yang hanya memungkinkan untuk terjadi sedikit gerakan. Contoh amfiatrosis, yaitu sendi antar ruas tulang belakang. Selanjutnya, yang ketiga adalah diartrosis. Adalah persendian yang memungkinkan untuk terjadi gerakan yang lebih leluasa. Diartrosis ini terbagi menjadi beberapa jenis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sendi putar. Cirika sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau berotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Yang kedua adalah sendi geser. Sendi geser berada pada bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke bagian arah yakni ke samping kiri dan kanan serta gerakan ke depan dan belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar lho. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Selanjutnya yang keempat adalah sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu. Membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Nah, yang terakhir yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Organ penyusun sistem gerak yang ketiga yakni adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot. Jaringan otot dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot rangka atau otot luring. Merupakan otot yang sel-selnya berbentuk memanjang. Otot rangka mempunyai banyak inti yang terletak di pinggir dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan sejenis protein, yaitu myosin dan aktin, sehingga otot rangka disebut juga otot lurik. Kontraksi otot rangka dapat dikendalikan berdasarkan kemauan kita atau bekerja sesuai kehendak. Oleh karena itu, otot rangka disebut otot sadar. Contoh otot rangka yaitu otot pada lengan, otot dada, dan otot leher. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang sel-selnya polos, berbentuk gelendong, dan masing-masing berinti satu. Otot polos bekerja di luar kehendak, sehingga termasuk otot tak sadar. Contoh otot polos yaitu otot yang terdapat di usus, alat pencernaan, dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang, dengan inti yang terletak di tengah, dan biasanya terdapat garis gelap terang. Otot jantung bekerja di luar kesadaran, sehingga termasuk otot tak sadar. Sesuai namanya, otot jantung terdapat pada jantung. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memendek, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Sekian pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam satu hari ini. Bye-bye, sampai jumpa!